Intro Hi guys, mode gelap adalah sebuah mode tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan interface versi gelap Desen dari mode gelap ini akan mengurangi cahaya yang dipancarkan oleh layar perangkat sambil mempertahankan warna minimum rasio kontras yang diperlukan Mode gelap tersebut mengubah warna dominan menjadi hitam Namun, apa sih keuntungan dari mode gelap ini? Tentunya, dari berbagai fitur yang terdapat, pasti ada namanya pro dan kontra Apa sih pro dan kontra dari mode gelap ini? 1. Menghemat energi atau penggunaan daya baterai Sehingga memungkinkan penggunaan perangkat dalam mode gelap akan lebih lama tanpa melakukan pengisian ular 2. Mengurangi kelelahan pada mata Mode gelap ini akan meningkatkan ergonomi visual dengan mengurangi ketegangan pada mata 3. Kontras yang lebih baik Kondisi cahaya di mode gelap ini akan memberikan kenyamanan penggunaan di malam hari atau di lingkungan gelap 4. Lebih aman dari fotofobia Fotofobia ini adalah suatu kondisi mata yang sangat sensitif dengan cahaya Misalnya nih, kamu baru selesai menonton bioskop Dan kembali ke ruangan yang intensitas cahayanya cukup terang Nah, di saat itulah mata kamu akan sensitif Sehingga jadi tidak nyaman atau terasa sakit Karena sedang berusaha untuk menyesuaikan dengan cahaya di lingkungan sekitar Kejadian seperti inilah yang disebut dengan fotofobia Dengan mayoritas layar gelap, silau layar berkurang sehingga meminimalkan berkedip dan cahaya biru Kekurangannya tergantung siapa yang menggunakannya, kapan digunakannya, dan untuk apa digunakannya Kalau berbicara platform apa yang sudah menggunakan mode gelap ini Mulai dari Android, iPhone, laptop, dan PC Tentunya sudah banyak Memang meskipun tidak terdapat di semua tipe Bahkan di berbagai aplikasi pun sudah banyak yang telah menambahkan mode gelap Sebagai tampilan tambahannya Seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube Bahkan baru saja beredar Jika WhatsApp juga akan menuncurkan tampilan mode gelapnya Nah, saya rasa masih banyak platform yang sudah menggunakan mode gelap Tapi belum saya sebutkan Dan apabila kalian punya saran apa yang perlu dibahas di video selanjutnya Tulis saja di komen Eh, kok gulah? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!